Halo rakan-rakan semuanya kembali lagi bersama saya, kali ini saya akan kembali menginformasikan pergerakan perkembangan pi netbook ya step by step menuju ke fase berikutnya atau open my net dan sebelum itu kita akan kembali mereview ya tentang perkembangan pi netbook pada akhir-akhir ini terutama disini juga ada salah satu wallet yang dicurigai karena terjadi transaksi dengan nilai yang sangat tinggi sekali ya kurang lebih walletnya itu ada 13 juta coin pi di dalam blog chain ya nah ini juga di review atau langsung langsung dicek ya rekan-rekan di dalam blog chain dan ini juga terlihat ya rekan-rekan nanti juga bisa melihatnya di dalam blog chain pinetwork nah informasi disini lagi-lagi dikutip oleh daripada dawak ini cukup menarik sekali ya dan kita akan mencoba untuk mengulas atau membahasnya nah disini itu alamat adres wallet pinetwork itu seperti berikut ini ya ini memiliki saldo kurang lebih 13 juta coin pi ya dan kalau harganya itu satu coin pi 3 dolar atau 30 dolar ini sudah checkpoint sudah CP ya jadi sudah pensiun menjadi youtuber dan juga sudah pensiun untuk menggarap event airdrop ya karena disini jumlah coin pi sangat banyak sekali apalagi kalau harganya 4,7 miliar nah ini mungkin sudah melebihi bitcoin ya rekan-rekan untuk satu adres wallet ini ya kemudian bagaimana bisa satu adres itu bisa mencapai 13 juta padahal untuk winning satu coin saja cukup lumayan lama ya kemudian dilihat dari tingkat kenaikan saat ini tampaknya akan segera melampaui 15 juta jadi disini wallet ini terus mengalami masukkan dari adres wallet yang lainnya ini juga ada sekitar 20 ribu transaksi baru-baru ini dan wallet ini menerima kurang lebih 2,3 coin pi ya melalui 247 transaksi dari dompet yang sama yaitu gcx ya nah kemudian disini gcx secara konsisten mengirimkan sejumlah besar sekitar 10 ribu koin pi ya ke dalam dbu7 ini kemudian ini juga ada semacam friendship tanya jadi disini pioner dari korea selatan ini bisa dikatakan cukup cerdas ya rekan-rekan dalam membaca semacam data-data dan juga menganalisa ya terutama dalam blockchain dan juga adres-adres wallet yang memiliki jumlah saldo yang besar ya mungkin bagi rekan-rekan yang memiliki jumlah saldo besar dalam adres walletnya itu akan terdeteksi meskipun disini belum tahu siapa pemilik secara resmi ya nah karena disini juga bersifat rahasia meskipun transparan kelihatan untuk adres walletnya tapi pemiliknya siapa masih belum tahu dan disini belenya itu kurang lebih ya 13 juta ya rekan-rekan ini sangat banyak sekali ya kemudian disini kita juga bisa melihat untuk transaksinya itu sekitar ya kurang lebih ada 2 juta nah disini ada sekitar 2 juta ya rekan-rekan ini cukup banyak sekali dalam satu adres wallet ini nah kemudian disini juga ada pengiriman demi pengirimannya yang terlihat atau terdeteksi nah disini dalam satu adres wallet yang sama ya yaitu menerima kurang lebih 8.000 koin B kemudian 10.000 kemudian 9.000 dan lain sebagainya ya nah ini apakah bisa dilaporkan oleh Kortim atau tidak ya jadi disini ya bisa dikatakan informasi sekaligus yang merebut ya bagi rekan-rekan mungkin dulu juga ada yang melakukan jual beli koin B dengan harga murah ya kalau dulu itu mungkin juga ada yang menawar ada yang sekitar 5.000 rupiah 1.000 rupiah dan lain sebagainya dan saya rasa disini untuk satu koin B rekan-rekan harus dijaga saja ya kita tinggal lihat saja ketika sudah open my net berapapun itu harganya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati